Inilah Masjid At-Taqwa yang berdiri di Desa Tawangrejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Yang memiliki keunikan, punya menara Cungkrong berasal dari Masjid Baiturohim di Duku Gambiran, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margurjo, Pati. Yang merupakan masjid tertua di Kabupaten Pati. Masjid tersebut didirikan oleh Mbah Cungkrong, murid Sunan Muriah, yang membawa ajaran tasawuf. Mbah Cungkronglah yang membawa menara yang tidak terpakai dari Masjid Agung Demak atas izin ulama. Pada tahun 1885, Masjid Baiturohim Gambiran dilakukan renovasi, namun menara Cungkrong ini tak lagi bisa dipasang. Kemudian menara Cungkrong ini dimanfaatkan salah satu masjid di Kecamatan Gabus dan Kecamatan Tambak Romo, namun berakhir robo. Perangkat Desa Tawangrejo, Saifudin menuturkan, menara tersebut kemudian diboyong ke Desa Tawangrejo dengan ditukar gedung dan akhirnya berhasil dipasang di Masjid At-Taqwa. Hingga saat ini, menara Cungkrong memiliki bentuk seperti kepala singa dan ukiran. Setelah ditawung, Alhamdulillah, Tawung mendirikan Masjid. Dari awal menara itu bisa dibawa ke Tawung, setelah kita diterapkan di Tawung, Alhamdulillah itu tidak ada pengaruh di Masjid. Dan mengalami perkembangan juga bagus di masyarakat Tawung dengan adanya menara, terus perkembangan Islam di Tawung juga bagus, dan lain sebagainya. Dan mungkin ketentraman di desa pun berbeda dengan adanya menara itu. Sementara, menurut Kepala Desa Tawangrejo, Zainal Arifin, karena warna menara Cungkrong memudar, maka masyarakat sepakat untuk melakukan pengecatan ulang dengan warna kuning keemasan. Menara itu memang warnanya itu budar, kemudian atas inibiasi dari teman-teman dan juga masyarakat, menara itu kemudian secat kendali yang adanya banyak yang pinta warna kuning keemas. Sementara menara Cungkrong dipasang di Masjid Takwa, Aura Ketentraman. Kenyamanan terpancar dan berpengaruh dalam perkembangan agama Islam di desa Tawangrejo. Menara tersebut sekaligus menjadi ikon desa Tawangrejo. Heri melaporkan.